Jumlah pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta kembali bertambah dan bertanggal 17 Juni kemarin. Setidaknya ada penambahan 8 orang pasien sehingga total pasien yang dirawat sebanyak 71 orang. Dan berikut laporan reporter Nata Arman serta juru kamera Anugrah Surya dan Andrian dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Pemisah terkait dengan penambahan pasien COVID-19 yang sedang menjalani perawatan di RSDC Wisma Atlet. Kini bertambah menjadi 8 orang berdasarkan data yang kami peroleh pertanggal 17 Juni 2022. Dari sebelumnya pertanggal 16 kemarin sebanyak 63 pasien sedang menjalani perawatan di Tower 5, 6 dan juga Tower 7. Kemudian dengan jumlah pasien yang dirawat sebanyak 71 orang ini totalnya, maka untuk ketersediaan tempat tidur di RSDC Wisma Atlet Kemayoran sekitar 0,89 persen. Dari total sebanyak 7.894 kapasitas tempat tidur. Sementara sebanyak 7.823 tempat tidur, saat ini masih tersedia atau sekitar 99,10 persen masih kosong di RSDC Wisma Atlet kali ini. Kemudian dari ke-71 pasien yang sedang menjalani isolasi di RSDC Wisma Atlet ini, sebanyak 36 orang adalah pria dan juga sebanyak 35 pasien yakni adalah wanita. Sehingga diharapkan bagi masyarakat meskipun saat ini sudah dilakukan beberapa pelonggaran dari pemerintah, namun tentunya penerapan protokol kesehatan juga harus tetap diberlakukan guna pencegahan terjadinya virus penularan, virus COVID-19, terutama di kawasan Ibu Kota Jakarta. Dari Jakarta, Nata Arman, Agra Surya, AI News melaporkan.